Halo netizen, ini adalah all new MG5 GT. Nah ini adalah sebuah sedan 4-door coupe yang baru aja diperkenalkan oleh MG Motors Indonesia. Nah ini juga masih statusnya perkenalan ya, belum launching resmi. Karena dia di Jakarta Autowick pun juga belum ada harga resminya. Ya kira-kira ada mas Gopas, kira-kira ada perkiraan harganya itu sekitar di 350-400 juta rupiah. Ya kita tunggu aja harganya yang kabarnya itu akan dirilis bulan depan ya, jadi sekitar bulan April 2022 nanti. Nah yang gue suka dari MG5 GT adalah bagian fascia depannya ya, karena ini ganteng banget. Mirip seperti hiu yang sedang menerkam gitu ya, jadi bener-bener punya identiti dari brand MG sendiri ya. Dan yang gue suka juga adalah aksen grillnya itu dia hitam gloss dan bentuknya itu kayak daun-daun gitu ya. Jadi nggak kayak grill-grill pada umumnya yang kayak honeycomb atau bagaimana. Ini aksennya unik sekali, di tengah ada logo MG yang besar dan ada kamera depan karena dia sudah dilengkapi oleh kamera 360 rajat untuk varian ini ya. Ya kemungkinan ini ada 3 varian juga ya, jadi mungkin tipe-tipe variannya itu mirip seperti MG ZF facelift ya. Ada activate, ada ignite, dan ada yang magnify. Kemungkinan ini adalah yang varian magnify. Dan yang di bagian bemper bawah itu juga keren karena dia aksennya tuh serat karbon gitu ya. Unik sekali, lampunya juga sudah full LED. Di sini lampu utamanya tuh dia LED projector by beam. Di sini tuh ada semacam LED di arelnya gitu. Dan untuk sennya tuh dia di bagian sisi dalem ya. Di bagian lampunya ini juga ada semacam tulisan SIC Light Technology. Di bagian samping dari bempernya di kanan dan kiri juga ada ventilasi angin gitu ya untuk memperhalus aliran angin ke samping mobil. Untuk velgnya dia seperti ini, dia velg itu two-tone dengan ukuran ban yang lumayan besar ya. 215, 50, R17 proporsinya tuh pas. Rem depan belakang sudah disc brake juga. Sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control juga pastinya. Di bagian samping juga ini adalah ciri khas dari MG5GT. Yaitu desain atapnya yang menyerupai coupe tapi dia tetap mempunyai 4 pintu. Di bagian list kaca atasnya juga ada semacam satin chrome gitu. Dan di bagian setion juga ada lampu sain di ujungnya. Sama di bagian bawahnya juga ada kamera samping untuk kamera 360-nya. Di bagian handle pintu juga ada akses keyless entry seperti itu. Dan kalau kita lanjut ke belakang ini juga ganteng banget tampilan belakangnya tuh semok gitu ya untuk sebuah sedan sekecil ini. Lampunya juga keren dia semacam kayak garis 3 bilah seperti ini yang ini sudah LED. Dan khasnya MG, dia ada emblem breed dynamic karena dia ingin membanggakan kalau MG itu adalah sebuah merek asal Inggris. Di sebelah kanan ada emblem variannya MG5. Di bagian lampu plant-omor memang masih bohlam dan sudah lengkap dengan kamera mundur juga. Sensor parkir di belakang ada 3 titik dan ada rear fog lamp di bagian tengah situ. Di bagian bawah bumper juga ada aksen semacam fake diffuser gitu dan ada fake exhaust juga. Dan untuk knalpot aslinya itu ada di kanan ya di bagian situ. Oke sekarang kita lihat ke bagasinya. Di sini ada tombolnya tinggal pencet aja dan untuk sebuah 4 door coupe ya ini bagasinya lumayan lega loh. Mirip seperti BMW seri 2 Grand Coupe ya kurang lebih. Jadi sangat lega dan di bagian engsel atau tiang dari bagasi ini juga di cover oleh cover plastik. Di bagian sini juga bisa dilipat tapi dia ngelipatnya full ya bukan ngelipat split folding. Jadi kalau misalnya mau ngangkut barang harus milih mau ngangkut lebih banyak barang atau lebih banyak orang. Di bagian bawah sini juga ada toolkit dan ban serap yang temporary. Di kiri dan kanannya pintu bagasi ini memang polos ya gak ada apa-apa gak ada power outlet. Tapi di bagian sini tuh ada kayak semacam holder untuk segitiga pengaman. Dan di bagian pintu bagasi ini juga gak ada pegangan buat nutup pintu bagasi. Jadi harus pegang pintu bagasinya. Oke sekarang kita lihat ke ruang mesin dari MG5 GT ini. Nah untuk mesinnya yang masuk ke Indonesia itu adalah yang mesin 1500 cc 4 cilinder naturally aspirated. Dia tenaga itu sekitar 115 horsepower dengan torsi sekitar 150 Nm. Dan kalau di global sana juga ada pilihan mesin 1500 cc turbo. Nah untuk transmisinya yang masuk ke Indonesia menggunakan transmisi CVT dengan 8 percepatan mode manual secara virtual. Dan kalau yang turbo itu dia menggunakan transmisi dual clutch 7 percepatan. Dia juga penggerak roda depan ya. Untuk ruang mesin ini juga lumayan rapi. Walaupun di cupnya ini juga belum ada strut header leg tapi setengahnya udah dapat peredamnya. Oke yuk langsung kita tutup aja. Nah untuk interiornya ini juga desainnya tuh unik sekali. Dari bagian dashboardnya serta bagian jok yang agak-agak bakat seat ini juga sangat sporty ya. Jadi untuk yang tipe ini dia sudah elektrik. Untuk pengaturannya dan dia juga tetap ada lumbar support kayak MG HS gitu ya. Sudah ada airbag samping juga dan ada aksen merah di bagian atasnya. Oke sekarang kita lihat ke dalam ya. Untuk setirnya juga mirip seperti model-model MG kebanyakan gitu ya. Cukup. Oke disini ada tombol pengaturan audionya. Ada tombol pengaturan MID. Untuk pengaturannya sendiri dia lengkap. Walaupun cuma tilt ya. Belum bisa teleskopik. Di bagian sini tuh ada tuas-tuas lampu, sein. Lampu sudah otomatis. Ada rear fog lamp juga tadi. Dan untuk cruise controlnya standar MG yang ada tuas di bagian bawah sini lagi. Di sebelah kanannya juga ada tuas wiper. Untuk instrument cluster ini juga sudah LCD display. Dan tampilannya juga banyak sekali. Kita bisa lihat fuel efficient driving kita. Ada tampilan defaultnya. Ada dynamic driving management. Ada accelerate timing juga. Dan sekaligus ada lap timer. Ada MID. Voltasa aki. Settingnya juga gak begitu banyak. Tapi ini juga banyak warningnya. Di sebelah kiri ada speedometer dan ada takometer di sebelah kanannya. Di sini ada engine start-up button. Ventilasi AC. Di bagian bawah ada pengaturan spion dan headlamp leveling. Ini tuas membuka cup dan tuas membuka tangki. Untuk pedal dia masih model gantung biasa. Dan ada footrest di sebelah kiri. Untuk door trim ini juga bagus. Dia atasnya memang plastik. Tapi di bagian sini tuh dia ada panel empuk dengan aksen merah seperti ini. Untuk jendela ini belum auto ya. Tapi untuk di bagian pengembudi dia auto up-down. Handle pintu juga standar AMG. Modelnya silver seperti ini. Tombol sentral locking. Di bagian bawah ada door pocket sama speaker. Ada tweeter di bagian sini. Di atas ada sun visor pengemudi yang ada cermin dan lampu. Spion tengah manual dimming. Ada tempat kacamata. Lampu baca. Masih bawah lamp. Di sini juga ada switch untuk membuka sunroofnya ini. Head unit ini juga modelnya tuh floating gini ya. Keren sekali. Dan ada Apple CarPlay Android Auto. FM. Music. Dan kita lihat nih ada setting lampu. Setting central locking. Ada driver handling juga. Buat mati stability control di sini. Dan ada 3 mode steer ya. Urban, normal, dynamic. Ini untuk koneksi ke radio. Dan di bagian sini juga ada switch gear untuk volume, home. Ada buat AC-nya juga. Di fogger belakang, di fogger depan. Dan untuk menu climate AC-nya tuh di sini. Untuk fan speed dan dingin. Enggaknya. Di bagian bawah sini juga ada ventilasi AC. Tombol hazard. Power outlet 12V. USB 2 buah. Dan ada wireless charger ya ini kemungkinannya. Untuk transmisi juga seperti ini. Ada mode sport dan ada manual mode-nya. Tapi belum ada pedal shift. Ada electronic parking brake dengan auto brake hold. 2 buah cup holder. Di bagian dalamnya sini juga ada storage yang lumayan besar. Dan glove box-nya juga sudah soft opening. Di bagian dashboard sebelah kiri juga ada aksen 3D seperti ini yang lumayan keren. Oke, cukup sedikit aja untuk di bagian interior dari MG5GT ini. Yuk, sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, masuk ke kabin belakangnya dari MG5GT ya. Nah, untuk tinggi. Baris kedua ini juga kabin ini cukup lega. Di sini ada posisi jok depan yang posisi lumayan standar. Di Godfrey 70 cm masih ada sekitar 5 jari yang lebih ya. Untuk headroom, karena ini sebuah 4-door coupe, wajar kalau misalnya agak tipis ya. Di sini masih tersisa... Eh, 4 jari masih lumayan lega loh ternyata. Oke juga. Oke, lanjut lagi. Di bagian belakang jok depan ada seatback pocket di kiri dan kanan. Ada ventilasi AC di belakang senter konsol ini. Dan ada 1 buah USB. Di bagian bawahnya juga ada tempat penyimpanan. Untuk di bagian atas ini ada grab handle dengan gantungan. Sama ada lampu bacanya juga. Masih bohlam di kiri ataupun di kanan. Untuk di bagian jok, sama seperti jok depan dia. Full kulit. Dan di bagian atas itu ada aksen heksagonal seperti ini dengan list warna merah. Untuk headrest lengkap ada 3, tapi memang di tengah sayangnya belum ada armrest. Untuk safety juga cukup oke. Ada 2 buah isofix di kanan dan kiri. Dan untuk seatbeltnya semuanya sudah 3 titik. Untuk door trim, di bagian armrest sama di bagian insert sini juga sudah dilapis kulit. Switch for window di sini. Tuh ya, belum auto. Baik buka ataupun tutupnya. Handle pintu warna silver. Ada storage di bagian bawah dan ada cover speaker yang aksennya 3D seperti ini ya. Oke, cukup situ aja untuk di bagian interior. Dari MG5GT. Ya, sekarang kita keluar. Oke. Kayaknya cukup sekitar dulu untuk review. Impresi pertama dari MG5GT. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau menyampaikan review. Terima kasih baiklah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.